Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia. Kunjungan kerja Presiden berlangsung dari tanggal 7 kemudian 8 Juni 2023. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan pertama ke Singapura sebelum kemudian bertolak ke Malaysia. Dalam pertemuan ini Presiden akan membicarakan beberapa isu, diantaranya adalah perbatasan dan pekerja migran Indonesia. Selain itu Presiden juga akan mempromosikan pembangunan IKN. Pertemuan ini akan dihadiri banyak kalangan investor, akademisi, dan dari pemerintah. Dan saya gunakan pertemuan ini untuk mempromosikan investasi, utamanya di bidang transisi energi, infrastruktur hijau, dan juga pembangunan Ibu Kota Nusantara. Siang hari ini juga saya akan langsung berangkat ke Kuala Lumpur untuk kunjungan kerja, merupakan kunjungan balasan memenuhi undangan Perdana Menteri Malaysia. Dan selama di Malaysia saya akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan juga yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah. Kunjungan saya ke Malaysia akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa perundingan-perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai, yaitu isu mengenai perbatasan dan isu mengenai perlindungan PMI Indonesia. Dan tentunya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.